Di antara semua superhero, sepertinya Spider-Man adalah yang paling terkenal. Dalam sebuah studi, Spider-Man menepati urutan pertama negara terbanyak dalam hal popularitasnya. Anak-anak sampai orang tua semuanya kenal dengan Spider-Man. Dan kita semua tahu ceritanya. Peter Parker digigit oleh laba-laba, kemudian mendapat kekuatan super. Salah satunya bisa merayap di dinding. Pertanyaannya, mengapa kita nggak kagum dengan cicak? Kalian harus tahu, di luar sana banyak sekali jurnal ilmiah yang meneliti tentang cicak. Karena cicak memiliki teknologi perekat yang tidak dimiliki manusia, yang membuat dia bisa menempel di permukaan apapun. Tidak peduli permukaannya seperti apa, halus, kasar, bersih, kotor, kering atau basah, cicak bisa melakukannya tanpa sama sekali merasa kesulitan. Lucunya, kaki cicak itu sama sekali tidak lengket. Ini yang membuat penasaran para ilmuwan bagaimana cicak bisa melakukannya. Dan mereka menelitinya bukan hanya dari sisi biologisnya saja, tapi juga dari sisi kimianya, fisikanya, bahkan matematikanya. Hasil-hasil penelitian tentang cicak ini membuat para ilmuwan berhasil menciptakan perekat yang meniru teknologi cicak. Perekat ini sangat kuat, bisa menahan beban sampai puluhan kilo, tapi mudah juga untuk dilepaskan. Bahkan mereka menciptakan robot yang bisa merayap di dinding layaknya cicak. Bahkan NASA menggunakannya untuk memindahkan barang-barang di luar angkasa. Pertanyaannya, bisakah teknologi ini diterapkan pada manusia untuk merayap di dinding seperti Spider-Man? Jawabannya antara ya dan tidak. Karena nanti di akhir kita akan tunjukkan bahwa ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ukuran tubuh yang bisa merayap di dinding itu terbatas pada ukuran cicak. Oke guys, sebelum kita membahas teknologi cicak, pertama kita sepakati dulu bahwa walaupun keluarga cicak itu cukup banyak dan mungkin namanya beda-beda, ada cicak, toke, dan di luar sana dikenal dengan geko, untuk mudahnya kita sebut saja semuanya dengan cicak, karena itu yang familiar di telinga kita. Kedua, yang harus kalian catat juga, yang bisa merayap di dinding itu bukan hanya cicak, laba-laba pun bisa melakukannya, makanya Spider-Man terinspirasi dari laba-laba, dan hampir semua serangga termasuk semut rata-rata bisa merayap di dinding. Tapi dalam soal rayap-merayap, cicaklah juaranya. Oke guys, jadi bagaimana cicak bisa merayap di dinding? Kalau kalian mengira bahwa cicak melakukannya dengan mengeluarkan semacam lem atau kaki cicak semacam suction cup untuk holder HP atau semacam velcro perkat kain, kalian salah, cicak tidak melakukannya dengan cara-cara itu. Cicak bisa merayap di dinding melalui sebuah gaya yang dalam fisika dan kimia disebut gaya Van der Waals. Kedengerannya rumit ya, tapi tangkap poinnya bahwa setiap molekul bisa memiliki kutub. Kalian bisa membayangannya seperti magnet yang memiliki kutub utara dan selatan. Maka dua molekul bisa tarik-menarik atau tolak-menolak layaknya magnet, tergantung jaraknya. Nah, cicak bisa merasakan gaya itu di semua permukaan dengan kakinya dan memanfaatkannya untuk melekatkan kakinya. Tapi yang perlu kalian catat di sini adalah, gaya Van der Waals itu sangat lemah dan hanya ada di skala atom atau molekul. Makanya manusia tidak merasakannya. Ya, karena efeknya terlalu kecil. Lalu, mengapa cicak bisa merasakannya? Jawabannya adalah nanoteknologi. Ya, kaki cicak adalah salah satu contoh nanoteknologi yang hadir di alam secara alamiah. Jadi kalau kemarin kita membahas nanoteknologi buatan manusia, alam justru sudah memilikinya jauh sebelum manusia memikirkannya. Justru kita belajar dari mereka. Kemarin kita sudah bahas bahwa nanoteknologi adalah teknologi berukuran nanometer. Nah, sekarang perhatikan. Di bawah mikroskop elektron, kita bisa melihat kaki cicak itu seperti ini. Tampak seperti bulu-bulu halus di permukaannya. Kalau kita zoom lagi, tampak setiap bulunya ini seperti tangkai. Nah, setiap tangkai ini disebut CT. Dalam 1 mm persegi saja, jumlah tangkai ini sekitar 14.000. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita zoom lagi, maka setiap tangkai memiliki cabang-cabang yang lebih kecil lagi, yang disebut spatula. Nah, jumlah spatula dalam setiap tangkai bisa mencapai 1.000 cabang. Maka perhatikan betapa kecilnya spatula ini. Hanya sekitar 100 nanometer tebalnya. Sedangkan tebal rambut manusia itu sekitar 100.000 nanometer. Artinya, satu rambut manusia itu sebanding dengan 1.000 rambut pada kaki cicak. Nah, dengan ujung spatula yang ukurannya nanometer ini, maka cicak bisa merasakan kehadiran gaya Van der Waals dalam skala molekul. Dan ingat, rambutnya ini jumlahnya miliaran. Jadi, walaupun gaya Van der Waals sangat kecil, dengan jumlah yang miliaran tersebut, maka kaki cicak bisa melekat dengan kuat layaknya magnet. Tapi yang menarik guys, walaupun kita bisa mencabut bulunya kaki cicak, tidak lantas membuat kita bisa menempelkannya. Karena ternyata cicak punya tekniknya juga. Well, my student Tanya, yang sudah banyak yang sebutkan semuanya, ketika sangat mencabung dik 결akannya, dan kami beritahu jika untuk melakukan ini, anda harus memasakkan kecil dikos bahwa tanah satu satu satu. So, menggambang satu 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 sisi. Dan menulis tidak menembakannya untuk membuat kecil kecilan. Dan, dia berk глаза setat. Logah berat, dikuat。 it didn't stick but she figured out she had it oriented just like the gecko grabs on and then it worked and there's the little split ends grabbing the beam in that little window and then she did something magical for the first time ever she measured the force of a single gecko hair that allowed her to discover a completely new way to stick to something something no human has ever known before jadi cicak itu ahli kimia ahli fisika ahli biologi dan ahli nanoteknologi dan ahli dalam melakukan atraksi dari penelitian tentang cicak ini para ilmuwan akhirnya berhasil membuat satu bahan perekat yang mirip dengan kaki cicak merekat sangat kuat tapi juga bisa lepas dengan mudah it's pretty heavy careful so we're going to attach it right on there and you see it holds just fine who wants to pull off the adhesive let's come on over why don't you grab the edge and just pull it towards me comes off very easily sama dengan kaki cicak bahan perekat ini memiliki rambut-rambut halus dalam skala nanometer yang didesain di lab menggunakan nanoteknologi rambut-rambut halus ini bisa merekat dengan kuat karena gaya van der wals we make synthetic gecko adhesive so this is our design this is 2000 times the real scale so we just come into contact this is the not sticky state not much van der wals forces doesn't stick you apply a sheer load all of a sudden high real area of contact lots of van der wals forces you stick pada tahun 2015 teknologi perekat ini dibawa oleh nasa ke ruang angkasa untuk pertama kalinya diuji pada grafitasi nol perekat ini dibutuhkan oleh nasa untuk memindahkan barang-barang yang peterbangan di ruang angkasa seperti bagian-bagian dari satelit yang harus mereka perbaiki Stanford University yang menjadi pionir dari teknologi perekat cicak ini bahkan membuat robot yang mirip dengan cicak yang disebut sticky keyboard dan saat ini Stanford bekerja sama dengan nasa untuk mengembangkan robot yang disebut gecko grip robot ini disiapkan untuk bekerja di ruang hampa dan menempel di sisi pesawat untuk tujuan perbaikan dan penyelamatan we can have robots climb for inspection or for surveillance also since they work in the vacuum we can use the mountain space so we can have robots that new space exploration or even clean to the side of the space shuttle pertanyaannya sekarang apakah teknologi ini juga bisa diterapkan pada manusia supaya bisa merayap di dinding seperti Spider-Man salah satu peneliti Stanford pernah menguji teknologinya dengan memanjat sebuah gedung berhasil sih tapi sayangnya jauh dari bayangan kita tentang Spider-Man alas yang dibuat untuk kaki dan tangannya harus dibuat sangat lebar dan orang yang melakukannya tetap merasa kesulitan dan dia hanya sanggup memanjat sampai tiga meter nah memang sepertinya kita harus memukuskan harapan kita untuk menghadirkan Spider-Man di dunia nyata karena ini juga ada kaitannya dengan penelitian bahwa makhluk yang bisa merayap di dinding dibatasi pada ukuran cicak mengapa untuk memahaminya kalian harus tahu dulu apa yang namanya alometri alometri adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara ukuran tubuh dengan bentuk tubuh kesimpulannya menarik bahwa postur tubuh setiap makhluk hidup itu sudah proporsional sesuai ukurannya andai kata tubuhnya diperbesar melebihi batas dari standar ukurannya maka tubuhnya sudah tidak proporsional lagi dan akan menimbulkan banyak masalah dalam ilmu alometri dikatakan bahwa hampir semua organ tubuh bersifat alometrik maksudnya rasio pertumbuhannya tidak akan sama di setiap bagian ketika dia membesar kita ambil contoh di film and man ada adegan di mana semut membesar jadi seekor anjing menurut kalian mungkin itu tidak ada yang salah tapi tidak menurut ilmu alometri kakinya harus lebih besar lagi dari ukuran tubuhnya yang sekarang jika tidak kakinya tidak akan sanggup menahan berat tubuhnya sendiri karena tulang adalah salah satu organ yang sifatnya alometrik diciptakan untuk menyesuaikan dengan berat tubuhnya masalahnya kalau kakinya lebih besar itu sudah tidak proporsional dan akan menghambat geraknya bagaimana dengan and mannya sendiri sama kita belum mengomongin soal membesar dan mengecilnya karena pimp partikel ya kita akan bahas itu di lain waktu tapi oke lah anggaplah anmen itu bisa membesar dan mengecil secara alometri ini akan menimbulkan masalah salah satunya dia tidak akan bisa bernafas karena paru-parunya ikut mengecil dan tidak akan sanggup mengimbangi kebutuhan metabolismenya jangan kira semut dan semua hewan kecil itu sama paru-parunya dengan kita mereka mempunyai sistem pernafasan yang berbeda yang sudah diciptakan sesuai ukuran tubuhnya menurut Marvel itulah fungsi helmnya and man ketika beraksi dia harus selalu menutup helmnya selain untuk berkomunikasi dengan para semut helm itu berfungsi untuk dia bernafas makanya dokter P melarangnya untuk membesar melebihi batas karena metabolismenya akan sangat terganggu sekarang kita kembali ke persoalan Spider-Man jurnal ini meneliti 225 spesies hewan yang bisa merayap di dinding dari serangga terkecil sampai cicak hasilnya ukuran kakinya menunjukkan alometri yang positif bahkan ekstrim maksudnya semakin besar makhluknya ukuran relapa kaki yang dibutuhkan untuk merekat semakin besar dan semakin besar misalnya semut hanya butuh 0,09 persen bagian tubuhnya yang membutuhkan perekat sedangkan cicak butuh 4,3 persen bagaimana dengan manusia ternyata manusia butuh 40 persen permukaan tubuhnya yang membutuhkan perekat supaya bisa merayap seperti cicak masalahnya dengan permukaan selebar itu manusia tidak akan sanggup bergerak seluas cicak DARPA Departemen Pertahanan Amerika pernah mencoba teknologi serupa untuk memanjat sebuah gedung perhatikan luas permukaan perekatnya mereka berhasil memanjat gedung itu sampai pucat dalam waktu hampir satu jam tapi jika dibandingkan dengan cicak, cicak bisa melakukannya dalam waktu kurang dari satu menit jadi guys sementara lupakan memiliki telapak tangan seperti spiderman dan bisa beraksi seperti cicak sudahlah kita naik clip saja